Banyak file word yang harus digabungkan jadi satu. Ribet ya? Tenang, disini kita punya cara super simple untuk menggabungkan the common word hanya dalam hitungan detik. Langsung saja, yuk kita mulai ke videonya. Oke, disini aku sudah ada beberapa file yang akan kita satukan ya. Pertama, tentukan dulu nih file utamanya yang akan kita tambahkan dengan file yang lain. Disini file utamanya aku pilih yang lingkungan Thailand ya. Kita klik. Oke, ini sudah tampil ya dokumennya. Yang kedua, tentukan bagian mana yang akan ditambahkan dengan file yang lain ya. Disini aku akan mendebakkan di bagian akhir. Disini nih. Nah. Oke, setelah itu klik insert. Kemudian, lihat di bagian text ini. Ya, klik yang object ya. Diklik. Disini ada text from file. Oke ya, di klik. Nah, kita disuruh mencari file mana yang akan kita tambahkan. Oke. Tadi kita, file utamanya kan Thailand. Kita mau menambahkan yang lingkungan Singapur, Malaysia, dan Indonesia. Oke, kita mau menambahkan yang pertama dulu ya, lingkungan Singapur. Oke, kita klik. Kemudian, insert. Nah, maka file yang tadi, yang Singapur, sudah masuk di file utama ya. Nah, ini. Kemudian, kita ingin menambahkan lagi yang lain. Sama. Contohnya, kita mau menambahkan di paling atas ya. Tinggal ditentukan saja di bagian mananya. Kemudian, kita klik ke text lagi. Object. Text from file. Kemudian, ke file tadi. Mana yang akan ditambahkan ya. Oke, kita milih yang Indonesia, contoh. Kita klik dan insert. Nah, maka kita lihat yang Indonesia sudah ada di bagian utama ya. Atau di bagian atas. Kemudian, kita mau menampilkan file yang lain ya. Di bagian akhir. Oke, kita tentukan saja di bagian mananya. Kemudian, klik lagi seperti tadi. Object. Text from file. Pilih bagian yang akan mau ditambahkan. Pilih yang lingkungan Malaysia yang belum ya. Kita klik. Kita insert lagi. Oke. Jadi, semua file-nya sudah menjadi satu ya. Jadi, tak perlu kita ribet. Harus meng-copy-copy. Kemudian, kita salin. Jadi, sangat mudah banget kan. Apalagi file-nya yang sangat banyak. Berhalaman-berhalaman. Repot banget kan. Ini sangat mudah. Semoga video ini bermanfaat. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.